Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi speaker laptop internal maupun eksternal yang dari kabel atau yang dari bluetooth atau bawaan dari laptopnya. Tutorial ini digunakan jika speaker yang terhubung dengan laptop kalian atau komputer kalian itu tidak berfungsi. Dan ini cocok digunakan untuk Windows 11 ya. Dan untuk Windows 10 kalian bisa menyesuaikan saja. Nah caranya bagaimana Kak? Langsung saja ke caranya. Pertama silakan kalian buka menu source. Nah silakan kalian tulis saja disini sound setting. Nah kemudian kalian pilih saja sound setting. Nah pada bagian ini silakan kalian pilih speaker yang kalian gunakan saat ini atau yang problem. Nah misalkan disini yang problem yaitu speaker Realtek R-Audio milik saya ini ya. Nah tapi jika semisal kalian itu menggunakan speaker bluetooth kalian bisa langsung add device. Dan silakan kalian hubungkan ke bluetooth ya. Kalian hubungkan. Jika sudah terhubung kalian bisa lakukan cara selanjutnya. Nah jika sudah terhubung dan sudah dipilih kalian bisa scroll ke bawah. Kemudian pada bagian ini advance. Ini kan disini ada troubleshoot common sound problem. Nah kalian bisa langsung klik saja output devices. Nah tunggu hingga deteksi problem selesai. Nah jika sudah silakan kalian pilih speaker yang terjadi masalah. Atau menyesuaikan saja misalkan disini yang tergendala yaitu adalah speaker Realtek R-Audio. Nah saya pilih ini. Tapi jika nama dari device pada komputer kalian itu berbeda kalian sesuaikan saja. Karena memang setiap device itu beda-beda. Nah kemudian kalian pilih next saja. Nah jika muncul seperti ini kalian bisa pilih do not open audio and chargement. Nah jika sudah seperti ini kalian pilih close. Dan silakan kalian cek dengan menonton video. Video youtube atau lagu kalian bisa. Nah misalkan seperti ini. Apakah sudah berfungsi atau belum. Nah jika belum berfungsi kalian bisa lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya silakan kalian klik menu search. Kemudian tulis saja disini control panel. Nah kemudian kalian klik saja control panel. Nah pada bagian ini silakan view B nya. Kalian ubah menjadi large icon. Nah kemudian kalian pilih sound. Nah pada bagian ini silakan kalian pilih sound yang kalian bermasalah. Sound kalian yang bermasalah. Misalkan disini saya yang bermasalah yaitu adalah yang ini ya tadi. Real tech R audio. Kalian klik saja. Kemudian kalian bisa pilih configure. Nah kemudian kalian bisa tes ini. Apakah speaker kalian sudah berfungsi atau belum. Seperti ini. Nah jika belum berfungsi kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalian bisa cancel. Nah kemudian kalian klik saja. Setelah itu kalian pilih properties. Nah kemudian pada bagian level ini. Silakan kalian mentokkan ya. Kemudian pada bagian balance. Kalian juga mentokkan seperti ini 100 semua. Kemudian klik ok. Kemudian pada bagian advance. Kalian pilih beat dan hertz yang paling tinggi. Misalkan disini yang ini ya. Kalian klik saja yang paling tinggi. Kemudian pada bagian spatial sound. Kalian klik. Dan disini kalian ubah ke Windows Sonic 4 headphone. Nah setelah itu kalian pilih apply. Dan ok. Selanjutnya silakan kalian bisa klik speaker yang tadi bermasalah. Kemudian kalian pilih configure. Dan tes lagi. Apakah sudah berfungsi? Jika belum berfungsi. Kalian bisa lakukan langkah selanjutnya. Kalian bisa close saja ini semuanya. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan kalian klik menu search. Kemudian kalian tulis saja disini. Services. Nah kalian pilih ini ya. Klik ini. Kemudian kalian cari yang namanya Windows Audio. Nah disini ada Windows Audio. Kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih properties. Nah pada bagian ini. Startup type nya. Kalian ubah menjadi automatic ya. Kalian klik seperti ini. Automatic. Jadi jika tadinya manual. Kalian ubah menjadi automatic. Kemudian kalian pilih apply. Dan ok. Selanjutnya kalian klik kanan Windows Audio nya ini. Kemudian kalian pilih restart. Dan kalian pilih yes. Nah jika sudah. Silakan kalian test lagi. Dengan cara menonton video YouTube. Atau speaker. Atau dari sini juga bisa. Apakah sudah keluar suaranya atau belum. Nah jika belum keluar suaranya. Kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalian cukup close saja ini semuanya. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Silakan kalian klik menu search. Dan tulis device manager. Nah disini ada device manager ya. Kalian klik saja. Nah selanjutnya pada bagian audio input and output. Kalian klik tanda panahnya ini. Dan disini silakan. Kalian pilih speaker yang kalian gunakan. Nah tadi yang speaker bermasalah kan. Tadi sudah dipilih kan. Kalau milik saya itu adalah speaker Real Tech R Audio. Tapi kalau kalian lupa. Kalian bisa cek pada bagian ini ya. Ini ikon speaker ini. Kalian klik pada bagian ini. Nah disini ada nih. Speaker Real Tech R Audio. Nah kalian bisa sesuaikan. Nah yang ini ya. Kemudian kalian klik kanan. Kemudian kalian update driver. Selanjutnya kalian pilih Browse Mac Computer for Driver. Kemudian kalian pilih Let me pick from a list. Dan pilih yang pada audio endpoint. Kemudian kalian pilih next. Nah jika sudah seperti ini. Kalian pilih close. Kalian cek lagi. Apakah speaker nya sudah berbunyi atau belum. Jika masih belum berbunyi. Silakan kalian hubungkan laptop kalian. Dengan jaringan internet. Nah jika sudah terhubung. Silakan kalian klik kanan lagi. Speaker yang tadi bermasalah. Kemudian kalian pilih update driver. Setelah itu kalian pilih. Search automatically for driver. Nah jika sudah kalian close. Dan kalian cek lagi. Apakah sudah atau belum. Nah jika masih terus bermasalah. Dan belum berfungsi. Kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah kalian bisa scroll nih pada device manager. Kalian scroll ke bawah. Nah disini ada sound video and game controller. Kalian klik panahnya ini. Kemudian silakan kalian pilih speaker yang kalian gunakan. Nah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Disini saya menggunakan Ritech R Audio. Kalian menyesuaikan saja dengan speaker yang kalian gunakan. Nah kemudian kita klik kanan. Kemudian kita update driver. Setelah itu kalian pilih. Browse make computer for driver. Kemudian kalian pilih. Let me pick from a list. Nah kemudian disini pilih yang paling terbaru. Nah disini yang paling terbaru yaitu ini ya. Kemudian kalian pilih next. Dan tunggu hingga proses instalasi driver selesai. Jika sudah silakan kalian close saja. Dan silakan kalian cek kembali apakah sudah berbunyi atau belum. Nah jika masih belum berbunyi. Kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah langkah berikutnya silakan kalian klik kanan lagi. Ritech R Audio atau sesuaikan dengan milik kalian. Pada bagian sound, video, and game controller. Kemudian kalian pilih update driver. Nah kemudian kalian pilih search automatically for driver. Nah jika sudah kalian close saja. Dan kalian cek lagi apakah sudah berbunyi atau belum. Nah jika masih belum berbunyi juga. Kalian bisa close ini. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan kalian klik menu search. Kalian tulis disini Windows Update. Kemudian kalian pilih Windows Update Setting. Nah disini silakan kalian bisa pilih check for update ya. Dan tunggu hingga proses update selesai. Nah jika sudah kalian bisa close. Dan kalian bisa restart. Jika tutorial ini tidak berefek pada laptop kalian. Kemungkinan besar yang rusak yaitu adalah hardware-nya. Bukan software-nya. Karena kalau semisal software-nya pasti berhasil. Tapi kalau yang rusak hardware-nya itu tidak akan berhasil. Dengan cara yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah jika yang rusak hardware-nya. Kalian bisa bawa speaker kalian atau laptop kalian ke service center. Sesuai dengan mereknya. Misalkan merek kalian itu HP. Kalian bawa ke service center HP. Kalau laptop kalian itu ASUS. Kalian bawa ke ASUS. Laptop kalian ini bawa ke service center ini. Pokoknya sesuai dengan merek dari laptop kalian. Nah tapi jika di daerah kalian tidak ada service center. Kalian bisa kebawa ke tukang service terpercaya. Yang paling bagus di wilayah kalian. Seperti itu. Nah seperti itu aja. Nah jika kalian terbantu dengan video ini. Mau klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe. Maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu menemukan kendala. Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa.